Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana kabarnya anak-anakku yang soleh dan soleha? Semoga anak-anakku semua dalam keadaan sehat walafiat ya Amin, ya robbal alamin Nah, anak-anak Kali ini kita akan belajar tentang dena dan arah mata angin Matematika kelas 5 semester 1 Namun, sebelum kita belajar Mari kita berdoa terlebih dahulu Kita berdoa bersama-sama ya Bismillahirrahmanirrahim Rabbi zidni ilma Warzukni fahma Waja'alni minas sholihin Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu Dan berilah aku karunia Agar dapat memahaminya Dan jadikanlah aku masuk ke dalam golongan orang-orang yang soleh Amin Amin Ya robbal alamin Anak-anakku sekalian Mari kita bersama-sama belajar tentang dena dan arah mata angin Pada materi kali ini Apa saja yang akan kita pelajari Ya, yang pertama kita akan mempelajari tentang cara membaca dena sederhana Kemudian, menggambar dena letak benda Dan menentukan rute perjalanan Yuk kita mulai Denah Apakah denah itu? Ya, denah merupakan gambaran yang menunjukkan keadaan suatu tempat atau wilayah tertentu pada bidang datar Di sini juga ada fungsi denahnya ya kan Apakah fungsi denah tersebut? Nah, fungsi denah adalah untuk memudahkan kita menemukan lokasi sebuah tempat Namun, untuk memahami letak suatu tempat pada denah Kita juga harus memahami arah mata angin Yaitu sebagai petunjuk untuk menentukan suatu arah Nah, coba kalian perhatikan Di sini ada arah mata angin Ada delapan arah mata angin Yaitu ada barat Barat laut Utara Timur laut Timur Tenggara Ada selatan Dan juga barat daya Nah, untuk memudahkan kita dalam menghafal dan mempelajari arah mata angin Yuk kita bernyanyi bersama-sama Ada delapan arah mata angin Mari bersama kita pelajari Barat Barat Laut Utara Timur Laut Timur Tenggara Selatan Barat Daya Barat Barat Laut Utara Timur Laut Timur Tenggara Selatan Barat Daya Nah, itu lagunya Semoga bermanfaat ya Dan memudahkan kalian dalam menghafal arah mata angin Selanjutnya kita akan membaca denah sederhana Perhatikan gambar berikut Di sini ada sebuah gambar denah Sebuah perumahan ya Mari kita baca bersama-sama Nah, di sini ada rumah Jesse Rumah Jesse Rumah Jesse berada di sebelah tenggara rumah Bayu Nah, ini adalah rumah Jesse Rumah Bayu ada di sebelah sini Jadi, rumah Jesse berada di sebelah tenggara rumah Bayu Kemudian Rumah Jesse berada di sebelah barat laut rumah Rizki Masih dengan patokan rumah Jesse ya Kemudian kita cari rumah Rizki Nah, ini dia rumah Rizki Rumah Jesse berada di sebelah barat lautnya rumah Rizki Atau rumah Rizki berada di sebelah tenggara rumah Jesse Kemudian pusat perbelanjaan berada di sebelah barat rumah Jesse Kita perhatikan di sini ada pusat perbelanjaan Dia berada di sebelah baratnya rumah Jesse Selanjutnya kita akan menggambar denah letak benda Namun, untuk menggambar letak benda Kita memerlukan langkah-langkah dalam menggambar denah letak benda Yang pertama, kita harus menentukan salah satu benda sebagai titik acuan Kemudian, kita menentukan arah mata angin pada bidang datar Dan yang terakhir adalah menggambar letak benda yang dimaksud dari titik acuan Langsung saja kita praktekkan ya Menggambar denah letak benda Buatlah denah sederhana letak beberapa tempat berikut Yang pertama, sekolah berada di sebelah timur rumah Rizki Yang kedua, rumah Rizki berada di sebelah barat toko buku Dan yang ketiga, rumah Mita berada di sebelah utara rumah Rizki Nah, untuk menentukan gambar denah letak benda ini Kita yang pertama lakukan adalah menentukan titik acuan Kita gambar terlebih dahulu rumah Rizki Nah, rumah Rizki ini adalah sebagai titik acuannya Kemudian, kita juga akan menggambar sekolah Di mana sekolah tersebut berada di sebelah timur rumah Rizki Kita perhatikan arah mata anginnya Timur dari rumah Rizki ini berada di sebelah sini Jadi, di sini kita akan menggambar sebuah sekolah Nah, sekolah berada di sebelah timur rumah Rizki Kemudian, yang kedua adalah rumah Rizki berada di sebelah barat laut toko buku Barat laut toko buku Nah, ini adalah barat laut toko buku Kita akan menggambar toko buku di sebelah sini Rumah Rizki berada di sebelah barat laut toko buku Atau toko buku ini berada di sebelah tenggara Sebelah tenggara rumah Rizki Yang terakhir adalah rumah Mita berada di sebelah utara rumah Rizki Di sini Berarti rumah Mita ada di sebelah utara Sebelah sini ya Oke Nah, ini dia rumah Mita berada di sebelah utaranya rumah Rizki Demikian cara untuk menggambar denah letak benda Selanjutnya, kita akan menentukan sebuah rute perjalanan Di sini sudah ada sebuah denah rumahan Tentukan rute perjalanan dari rumah Bayu ke sekolah Nah, di sini ada rumah Bayu Rumah Bayu Kemudian di sini ada sekolah Kita akan menentukan rute perjalanan dari rumah Bayu ke sekolah Nah, rumah Bayu ini berada di jalan Jalak Dari jalan Jalak Kita melewati rumah Aditya Yaitu ke arah timur Kemudian di pertigaan Kita bisa belok kiri Atau ke arah utara Ke arah utara Melalui jalan Camar Dan di pertigaan Di pertigaan Kita belok kanan Kita belok kanan ke arah timur Ke arah timur Melalui taman bermain Melewati taman bermain Kemudian di pertigaan berikutnya Kita belok kiri Ke arah utara Dan melalui jalan Cendrawasi Nah, disitulah sekolah Letak sekolah berada Nah, itu untuk materi kali ini Tentang denah dan arah mata angin Semoga dapat bermanfaat ya Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh